KONDISI TERKINI Baginya curah hujan di wilayah Kabupaten Banjar dan debit air pasang membuat sejumlah sungai-sungai meluap hingga masuk pemukiman warga. Sebagian rumah warga yang berada di pinggiran sungai, air mulai menggenang hingga ke dalam rumah. Sebagian besar warga masih bertahan, mereka masih waspada dan berjaga-jaga jika ketinggian air terus meninggi baru akan mengungsi. Meluapnya sungai pengarun di bagian hulu akan mengancam pemukiman warga di bagian hilirnya. Apalagi curah hujan masih tinggi yang diprediksi masih terjadi hingga akhir Februari nanti. Tidak itu saja, belum bersihnya sungai dari sampah banjir sebelumnya menghambat arus air. Seperti video kiriman Wil dan warga Antasan Senor kecamatan Martapura Timur, tumpukan sampah dan potongan kayu hanyut dan menerjang jembatan pemukiman warga di bantaran sungai Martapura. Mereka pun berjibaku untuk melepaskan sampah-sampah yang larut dari hulu sungai agar tidak merusak fasilitas warga. Dari Kabupaten Banjar, Tim Liputan, Kalsal Satunet.